Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Karim dari Dasar dengan menggunakan buku Ikhro dan kita masih di jilid yang pertama. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan masuk ke halaman yang berikutnya yaitu halaman ke-15. Dan di halaman ke-15 ini kita akan menemui satu huruf baru lagi yaitu huruf Sin. Huruf Sin tempat keluarnya ataupun makhruj dari huruf Sin sama seperti halnya huruf Zai yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Yaitu dengan meletakkan ujung lidah pada dinding gigi seri bawah. Yang kemudian setelah kita mengucapkan huruf Sin udara yang keluar akan mengalir di antara celah-celah yaitu di antara celah antara gigi seri atas dan juga gigi seri bawah. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar berikut ini. Dari gambar ini pemirsa Yufitif yang semoga dirahmati oleh Allah SWT kita dapat melihat bahwasannya ujung lidah kita letakkan pada dinding gigi seri bawah. Sehingga udara akan mengalir di antara celah antara gigi seri atas dan juga gigi seri bawah. Dari sinilah keluar huruf Sin. Sehingga cara membunyikannya kurang lebihnya adalah Bunyinya tipis. Perhatikan bunyinya tipis nanti karena kita harus bisa membedakan antara huruf Sin, kemudian huruf Shin, kemudian huruf Sod, dan juga Fa. Karena huruf-huruf ini mirip. Dan yang sedang kita pelajari sekarang adalah Sin. Tipis. Baik, kita akan masuk ke halaman ke-15 dari buku Ikro jidit yang pertama ini. Silahkan pemirsa Yufitif yang semoga dirahmati oleh Allah SWT bisa mengikuti bacaan kami. Kita baca. Sa 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 Sekali lagi Sa 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 Kh D Ha Sa Da Sa ZA-KH-FA JA-ZA-RO SA-BA-TA ZA-ROSA SA-KH-ZA ZA-HA-DA SA-JA-FA A-BA-TA FA-JA-HA-KHO TA-ZA-RO-ZA-SA Baik, kita ulang sekali lagi dari awal. Kita baca. SA-SA-SA ZA-A-SA ZA-RO-SA SA-KH-ZA HA-SA-DA ZA-SA-SA-SA-SA-SA-SA-SA-SA-SA-SA-SA-W-ZA-SA-SA-AA-SA-SA-SA- difficilement anlamogly Kita ulang dari sini. Baik, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk halaman yang ke-15 dan kita sudah mendapatkan pelajaran baru dari huruf-huruf hijaiyah yaitu huruf sa, huruf sin yang dibaca tipis. Dan seperti biasanya pemirsa UV TV yang semoga dirahmati oleh Allah SWT harus sering mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk pembiasaan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Dan ini memerlukan pendamping pula sehingga akan lebih baik jika seandainya pemirsa UV TV yang semoga dirahmati oleh Allah SWT mencari ustad pendamping untuk mengoreksi bacaan-bacaan kita. Demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.